Berdasarkan sebuah riset diketahui, setiap wanita muda usia dewasa menggunakan pembalut sebanyak 20 keping per bulan. Jika dikalikan jumlah wanita di Indonesia sebanyak 69 juta orang, maka rata-rata sampah pembalut wanita mencapai 1,4 miliar keping. Masalahnya, seringkali pembalut ini dibuang begitu saja di sungai, sehingga dapat menimbulkan penyumbatan di samping pemandangan yang tak sedap. Keprihatinan terhadap masih banyaknya sampah pembalut wanita yang ditemukan di sejumlah sungai di Bantul, Yogyakarta, membuat sekelompok wanita yang tergabung dalam komunitas pencinta lingkungan Yogyakarta menggelar festival pemberdayaan masyarakat di bantaran sungai Winongo, Bambang Lipuro, Bantul. Acara ini digelar sebagai upaya mengedukasi masyarakat dengan mengkampanyekan penggunaan pembalut berbahan kain yang dapat dicuci sehingga tidak menimbulkan sampah. Pembalut wanita berbahan kain hasil karya mahasiswa di Yogyakarta ini diklaim ramah lingkungan dan menghemat biaya, lantaran tak harus berkali-kali membeli pembalut yang pada akhirnya hanya dibuang. Sampah yang dihasilkan oleh wanita setelah saya riset tahun 2018 ini, riset ke semua mahasiswi rata-rata yang ada di Win itu 20 keping per bulan, kali 69 juta wanita Indonesia, sudah saya hitung-hitung ya, per bulan itu sampah pembalut bisa mencapai 1,4 miliar. Itu ya, dari sampahnya saja, kelebihannya. Festival pemberdayaan masyarakat ini dihadiri oleh ratusan warga sekitar yang antusias mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan. Panitia pun berharap kegiatan ini akan membangun budaya dan berilaku hidup bersih dan menjaga lingkungan. Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sungai itu bukan tidak boleh hanya dijadikan sebagai tempat sampah seperti di kondisi sekarang ini, tapi sungai ini harus diberdayakan jadi aktivitas di sekitar masyarakat. Selain menghadirkan berbagai produk daur ulang sampah, festival pemberdayaan masyarakat ini juga melibatkan anak-anak dalam ajang adu ketangkasan menyusun batu-batu di sungai. Dilibatkannya anak-anak merupakan upaya mendidik anak sejak dini akan pentingnya menjaga lingkungan. Mukhawan Jendana TV mengabarkan